Pemirsa jumlah korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat terus bertambah. Basarnas melaporkan ada 23 orang yang dinyatakan tewas. Dan per hari Selasa, 5 Desember 2023, Basarnas menemukan 9 dari 10 korban yang sebelumnya dilaporkan hilang. Dan jurubicara Basarnas, Arief Pratama menyampaikan saat ini ada 23 korban meninggal dunia. 13 diantaranya sudah berada di rumah sakit. Waka Polda Sumbar, Bregjenpol Edi Mardianto menyatakan bahwa rata-rata korban meninggal dunia ditemukan 300 hingga 400 meter dari puncak Marapi. Seluruhnya meninggal lantaran terpapar abu vulkanik paras dan gas beracun. Pihak kepolisian sudah menyerahkan kelima jenazah yang sudah dievakuasi dan diidentifikasi kepada pihak keluarga. Dan hingga Selasa kemarin, tim gabungan TNI, Polri, dan Basarnas dihadapkan dengan labilnya cuaca, medan yang menantang, serta potensi hujan abu vulkanik susulan. Kondisi ini menyulitkan proses pencarian dan evakuasi para pendaki. Posisi korban di bawah Tugu Abel. Ada 12 orang. Berarti kami bawa 2 orang. Itu kendala cuaca. Kedua, kendala medan yang masih adanya gerusan angin yang membawa erupsi panas itu. Jadi kita tidak mengambil dengan mudah jenazah ini atau untuk dievakuasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!